Perwakilan tim taktis menilai Hakim Sarpin Rizaldi pernah dilaporkan terkait dugaan suap perkara patent boiler tahun 2014. Pada tahun 2008, Sarpin juga pernah diperiksa terkait peranganan perkara narkoba. Tim taktis menilai perlu adanya pemeriksaan ulang terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Tim taktis menganggap Hakim Sarpin tidak pantas menangani proses praperadilan Budi Gunawan. Dalam catatan komisi yudisial, Hakim Sarpin Rizaldi juga telah dilaporkan 8 kali terkait suap dan putusan. Kita melihat ada problem untuk persoalan Budi Gunawan yang dalam hal ini dia mengajukan praperadilan. Nah kebetulan memang Hakimnya ini ada dugaan dari berapa yang kita temukan itu proses-proses yang kita anggap tidak ideal dalam konteks etik. Dan laporan itu sudah diserahkan ke KAYI. Kali ini kita datang ini untuk mempertegas, memperkuat bagaimana KAYI harus operatif, harus memantau proses persidangannya. Karena kalau kita duga ini sudah banyak laporan terhadap Hakim tersebut, kita khawatir ini tidak profesional.